Majelis Permusyawaratan Rakyat menyatakan akan mengupayakan terjadinya islah di antara dua kubu Dewan Perwakilan Rakyat yang terbelah. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Usman Sabta Odang menyebutkan dualisme DPR yang ada saat ini hanya emosi semata. Usman juga menuturkan, sedang menunggu dan mencari waktu yang tepat untuk membantu menyatukan dua kubu di DPR antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Usman juga menilai, kedua kubu saat ini memiliki kekurangan masing-masing. Untuk itu perlu rasa ketulusan untuk berdamai dan sangat penting untuk menjaga citra DPR di masyarakat. Ini sedang mengadu pinter, tapi kan rakyat nonton. MPR mau memediasi itu enggak Pak? Itu kewajiban. MPR itu bagian daripada mereka semua. MPR itu bagian daripada DPR yang terbelah maupun DPD. Jadi kita berkewajiban bagaimana mengajak mereka duduk sama-sama. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Kompromi-kompromi. Buktinya MPR bisa mengambil keputusan dengan musyawara. Sebelumnya lima fraksi partai pendukung pemerintah mengeluarkan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR yang ada saat ini dan membentuk DPR tandingan. Keberadaan DPR tandingan justru akan menghambat sejumlah agenda besar yang seharusnya segera dilakukan oleh DPR. Seperti halnya, pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara dan perencanaan legislasi nasional. Dari Jakarta, Aziz Zulhakim melaporkan.